Intro Ya kalau masalah pemakaman yang dipindahkan itu Beritanya hanya sekadar berita baru sampai ke saya Artinya bapaknya Panes enggak ada ngomong ke saya Ya saya bagi saya sih terserang saja memang saya kurang setuju saya Namun demikian tentu ada aturan hukum yang bisa saya bertindak Tentu harus saya pelajari dulu Temuan saya enggak setuju tapi itu kan anak dia ya Saya enggak tahu langkah apa yang mau saya ambil saya enggak ngerti Kalau menurut saya sih kan seharusnya kan gala yang lebih menentukan Apakah mamanya mau dipindah dikuburkan di mana Sebenarnya gala yang lebih berhak menurut saya Namun gala kan enggak bisa berbuat apa-apa sekarang kan Jadi saya sendiri tentu enggak bisa juga berbicara mengatakan apa Cuma enggak setuju iya memang tidak setuju saya Karena bagi saya sendiri mereka berdua sudah aman Sudah tenang dan sudah damai di sana Tinggal kita bagaimana membesarkan cucu ini Agar tidak terganggu perkembangannya Dan saya maunya saling memberi masukan dengan Mas Dori Itu mau saya Tidak mungkinlah dia berkata begitu Kalau umur saya pendek saya mau dipindahkan Dia aja belum dimakamkan waktu itu Dia dipindahkan kan gitu ya Jadi kalau soal itu sih ditanyakan Pak Dodi Saya enggak paham itu Saya hanya dia Anak saya menantu saya Sudah meninggal dan saya sudah selamatkan Dan sudah saya makamkan Kan itulah kewajiban saya Namun dibalik pada itu ada niat dari Pak Dodi Untuk memindahkan Kalau dapat tidak usahalah Biarlah mereka tenang Tinggal kita bagusin aja kuburan itu Atau mau kita kasih tembok atau apa Itu aja lah kalau untuk saya Dan anaknya kita besarkan Sesuai dengan perkembangan zaman ini Itu aja lah Ya pasti Habis 40 hari ini Mau saya perbaiki Mau saya bagusin Mau saya Ya seindah mungkin lah kan Yang sesuai dengan Koridor agama lah Ya mungkin terketuk juga hatinya kali ya Terus itu hatinya Kalau sampai makam itu dipisahkan Ya kalau bagi saya sih Kurang tepat ya Jadi sehingga Ibu Anggi ini terketuk hatinya Ini kuranglah tepat menurut saya ya Sehingga dia merasa Merasa bersedih juga ya Jadi mudah-mudahan hal itu Tidaklah terjadi nanti ya Mudah-mudahan Pak Dodinya Bisa Memikirkan lebih jauh lagi Agar jangan nanti Anaknya segala nanti Sudah besar Makam mamanya mana Nanti dipindahin lagi ke situ Kan repot lagi urusannya kan Terus makam mamanya Pindahin lagi ke situ Amin ini sana Sekarang alhamdulillah Istri saya Hampir tiap pagi saya antar membaca Yasin ke situ Berdoa ke situ Hampir tiap pagi saya antar sekarang ke situ Hujan hari kadang istri saya juga mau ke situ Saya antar juga ke situ Kalau dipindahin nanti kan jauh lagi kan Nah itu sesuatu Nah itu baru Kalau galan nanti udah umur Ya katakanlah umur 10 tahun Udah 10 tahun saya rasa udah bisa Udah tahu Emang dia makan waktu Aku sangat juga Menyayangkan dan sangat kecewa Kalau itu bener Emang beneran Jadi mau dipindahin Mas Yadu jangan Tolong jangan Tolong jangan dipisahkan lagi Itu udah perfect Udah sempurna disitu bersama Nanti juga kalau galah gede Atau keluarga yang lain Tinggal sekaligus dateng Tabur bunga Yasinan disitu Udah Jadi janganlah kita ganggu lagi Yang udah dimasukkan Kedalam dengan baik-baik Itu keluarkan lagi Gak etis banget Banyak hal yang aku tuh ngerasa Kok gak etis ya Kasian loh Vanessa Sangat menyayangkan sekali Dan mendoakan Semoga semuanya baik-baik aja lah Aku juga ngeliatinnya Dengar beritanya juga Ikut lemes gitu Maksudnya kasian lah gitu Ini dalam rangka Ini aja Ngecek rumah Soalnya rumah kan lagi Dikat lagi Direnovasi Buat persiapan nanti Acara 40 hari Bersih-bersih Udah semua ya tadi ya Omnya Udah cek semua ya Jadi udah Udah ini sih Udah selesai hari ini Ngontrol tukang aja Lalu disini ada Pengajian 40 hari Tidak ya Ada Ada Nanti Tanggal 14 14 hari selasa Kita telah bang Milano Nanti disana Di Teri berapa Siapa aja Dari Ini Ini Keluarga besar Vanessa Teman-teman kecilnya Teman-teman saya Teman-teman Deddy Keluarga besar dari Kuput juga dateng Dari Pemalang Teman-teman yang Vanessa Disini Sekolah Nanti Tanggal 14 Udah itu aja sih Keluarga Berlakin Deddy Berarti kalian menepuk bahwa Kita kemarin bilang Deddy gak bikin Aspah 4 hari lah Malah gak Tenggak cermbal Milano Berarti itu Buat bikin ternyata ya Iya Bikin Untuk 40 hari Kita bikin Di rumah masa kecilnya Vanessa Inilah Vanessa kecil disini Lahir disini SD SMP SMA Iya disini Ini rumah penuh Memori Penuh kenangan Vanessa Ya Udah ya Apa tuh Jadi supaya Deddy juga Enggak Tampil terus di TV Ntar orang bosen Ngeliat muka Deddy Nanti kan Tapi Deddy tersinggung Enggak Santai Enggak 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 Tersinggung Jadi santai Pemindahan Makam itu gimana Deddy Nantilah Jaman Banyak yang Banyak yang Setuju Oh tetap Itu udah Udah fix Keluarga besar Udah Udah siap Nantilah Ya Untuk Yang Masalah Nanti Fokusnya Ke 40 hari Dulu Jadi Nggak Kesitu Sidang Sidang lagi Kapan Deddy Sidang lagi Saya enggak tahu Kan Deddy Kan Deddy kan Enggak Enggak Mengajukan sidang Kan Nunggu aja Nunggu Nunggu Keluarga sana Tanya aja Keluarga sana Mau Kapan Kalau Deddy Kan Tinggal Dikirimkan Surat Biasanya Dari Pengadilan Dari Dari Surabaya 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 Marah besar Karena Adan Donasi Untuk Gidala Ya Tantreni Ya betul Saya enggak tahu Tujuannya Pak Faisal Itu Ngapain Adek Ipar Saya Dari Ipar Saya Surabaya Tantreni Juga Ngomong Tanya Tujuannya Apa Jelas Keluarga Saya Marah Dengan Donasi Kesannya Seperti Ngemis Seperti Bicana Alam Berarti Yang Dibuat Tanpa Ada Ombungan Sama Deddy Iya Nggak Ada Nggak Ada Kan Deddy Nggak Tahu Itu Masalah Itu Ya Dari Faisal Katanya Pengen Ketemu Sama Deddy Pengen Bicara Secara Keluargan Aja Daripada Panjang Siapa Siapa Yang Bilang Tapan Bilang Tidak Tidak Lalu Oh Nggak Nggak Ada Ya Nggak 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 Ke Deddy Belum Tau Kalau Itu Disampaikan Ke Orang Selama Ini Kan Dia Menyampaikan Ke Orang Terus Pengen Damai Nyampaikannya Ke Mbak Jawan Ingin Damai Ingin Menyampaikannya Ke Mas Tom Terus Telepon Ke Tante Saya Nggak Ngapain Nggak Ngerti Ya Tapi Kemarin Deddy Bilang Ke Pak Faisal Mau Calling Down Dulu Komunikasinya Sama Ambil Deddy Minta Calling Down Dulu Yang Maling Intropesi Diri Yang Maksudnya Nggak Komunikasi Sama Pak Haji Faisal Karena Dedy Permintaan Pengen Calling Down Dedy Sampai Itu Benar Deddy Yang Meminta Seperti Itu Memang Benar Waktu Itu Waktu Yang Dari Pengadilan Memang Seperti Itu Tapi Kalau Sendainya Pak Haji Faisal Menghubungi Dedy Dedy Mau Respon Apa Dulu Permintaan Untuk Permintaan Dutu Mungkin Nantilah Saya Akan Konsultasi Dengan Bang Milano Kau 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 Sudah Menyakut Hukum Jadi Harus Dikonsultasikan Kau Masa Hukum Oke Terima kasih Bismillah Rahman Rahim Makam Seseorang Ketika Sudah Meninggal Dunia Maka Haram Dipindahkan Kecuali Ada Alasan Alasan Darurat Misalnya Makam Tersebut Ada Di pinggir Sungai Di pinggir Kali Di tempat Tempat Pembuangan Sampah Yang berdekatan Dengan Makam Tersebut Dihawatirkan Ada Air Yang Merembes Atau Akan Dirusak Oleh Hadiran Sungai Tersebut Itu Boleh Dipindahkan Tapi Ketika Tidak Ada Alasan Yang Darurat Tidak Ada Uzur Sarai Maka Haram Hukumnya Bahkan Disepangkatnya Oleh Semua Ulama Untuk Memindahkan Makam Tersebut Dan Seandainya Pun Dipindahkan Harus Ada Ketentuan Ada Syarat Yang Memang Harus Diperhatikan Diantaranya Supaya Tidak Merusak Jenazah Tersebut Apalagi Sampai Mematahkan Tulangnya Karena Ketika Memindahkan Jenazah Kemudian Mematahkan Tulangnya Maka Itu Hukumnya Sama Dengan Mematahkan Tulang Ketika Jenazah Itu Masih Hidup Artinya Ketika Memang Darurat Untuk Dipindahkan Itu Harus Dengan Sarat Betul Betul Diperlakukan Secara Baik Dan Kenapa Membongkar Makam Itu Betul Betul Halus Diperhatikan Hukumnya Apakah Ini Darurat Atau Tidak Karena Khawatir Ketika Dibongkar Jenazahnya Ada Beberapa Aib Dari Tubuh Jenazah Yang Akhirnya Bisa Kelihatan Artinya Dalam Agama Islam Ini Memang Jangankan Orang Yang Hidup Orang Yang Sudah Dikubur Orang Yang Wafat Saja Betul Betul Diperhatikan Betul Betul Kemaslah Tanya Harus Jangan Sampai Terabaikan Baik Dalam Beberapa Kasus Ada Yang Mengatakan Bahwa Oh Ini Wasiat Dari Jenazah Dari Almarhum Atau Almarhumah Wasiat Itu Lebih Kepada Yang Bentuknya Materi Misalnya Wasiat Kalau Tanah Yang Sudah Di Sebelah Kiri Rumah Ini Suatu Saat Kalau Saya Meninggal Ini Harus Diberikan Ke Pesantren Yatim Misalnya Itu Wasiat Tapi Selama Tidak Berbentuk Materi Tidak Berbentuk Harta Maka Wasiat Itu Boleh Dijalankan Boleh Tidak Misalnya Ketika Ada Orang Meninggal Terus Keluarga Bilang Ini Wasiat Ini Harus Dikuburin Di Tempat Jenazah Dulu Dilahirkan Tempat Almarhum Dilahirkan Sedangkan Jaraknya Itu Jauh Ini Kan Menyebabkan Jenazah Tidak Cepat Dikuburkan Padahal Di antara Sekian Banyak Hal Yang Harus Disegerakan Adalah Mengubur Jenazah Atau Mayat Yang Baru Saja Meninggal Baik Sebenarnya Urusan Dipindahkan Satu Jenazah Ketika Dimakamkan Bersama Menurut Saya Kalau Pertimbangannya Darurat Itu Hal Yang Dibolehkan Misalnya Khawatir Tempat Pemakamannya Itu Ada Di pinggir sungai Gitu ya Atau Dekat Tempat Pembuangan Sampah Yang Justru Nanti Bisa Membuat Para Peziarahnya Tidak Nyaman Dan lain Sebagainya Pertimbangan Pertimbangan Demi Kemaslahatan Umum Dan Keluarga Tapi Kalau Alasan Utamanya Hanya Sekedar Wasiat Karena Mimpi Minta Dikuburkan Jangankan Sekedar Mimpi Kalaupun Ada Orang Yang Berpesan Sebelum Dia Meninggal Ingin Dikuburkan Disini Ingin Dikuburkan Disana Selama Itu Sifatnya Bukan Terkait Dengan Urusan Materi Dan Harta Yang Ingin Diwariskan Atau Diwasiatkan Maka Mimpi Itu Boleh Dijalankan Boleh Tidak Dengan Pertimbangan Yang Sangat Matang Misalnya Ketika Dipindahkan Justru Mengganggu Kemuliaan Jenazah Justru Menampakkan Aib Aib Dari Tubuhnya Karena Kita Tidak Pernah Tau Ketika Jenazah Itu Diangkat Khawatir Nanti Ada Sesuatu Yang Membuat Orang Jadi Berpikir Negatif Itu Yang Perlu Dipertimbangkan Secara Matang Jadi Apa Adanya Saja Sudah Kalaupun Sudah Dimakamkan Secara Bersama Ya Mudah Mudahan Tempatnya Memang Jauh Dari Alasan Alasan Yang Membuat Makam Itu Harus Dipindahkan Karena Alasan Darurat Artinya Harus Kita Lihat Dalam Kasus Vanessa Angel Ini Kan Memang Pertama Sudah Dikuburkan Berdampingan Sudah Dimakamkan Berdampingan Artinya Ketika Orang Tuanya Hanya Berdasarkan Pada Alasan Wasiat Maka Wasiat Itu Boleh Dijalankan Atau Tidak Karena Kalau Sudah Berurusan Dengan Membongkar Makam Ini Kan Berurusan Dengan Kehormatan Daripada Jenazah Tersebut Itu Harus Kita Jaga Harus Kita Muliakan Jadi Kalau Memang Tidak Ada Alasan Yang Darurat Sebaiknya Dibiarkan Seperti Apa Adanya Kalaupun Kekhawatiran Yang Saya Baca Itu Kan Kekhawatirannya Takut Nanti Ada Pelebaran Jalan Dan Sebagainya Kalaupun Suatu Saat Ada Pelebaran Jalan Itu Pasti Sudah Diatur Sudah Betul Betul Dipikirkan Secara Matang Karena Itu Demi Kemaslahatan Umum Intinya Selama Tidak Ada Alasan Darurat Atau Hanya Karena Wasiat Menurut Saya Lebih Baik Didiamkan Pada Tempatnya Saja Supaya Menjaga Kehormatan Dan Kemuliaan Jenazah Galaskai Adiansyah Adalah Nama Yang Sangat Penuh Arti Bagi Vanessa Dan Bibi Dari Mulai Kehamilannya Arti Nama Anaknya Adalah Anak Yang Kuat Pintar Pemberani Dan Penyayang Dan Sekarang Sudah Terbukti Impian Mereka Kalau Anaknya Adalah Anak Yang Kuat Pintar Berani Dan Penyayang Dari Awal Saya Sudah Melihat Rizki Sama Anand Dia Hubungannya Sudah Bisa Dibilang Apa Ya Kakak Nama Itu Ya Kakak Nama Yang Saya Mau Tekankan Disini Dari Awal Berita Ini Tentang Dulu Rizki Mau Mentawak Nama Dia Sampai Saki Lahir Ya Saya Tadi Saya Pengen Menekankan Supaya Nadia Mau Ketemu Sama Ibunya Kaget Adalah Kaget Cuman Saya Melihat Ini Dari Awal Memang Hubungan Nadia Bersama Sama Rezki Ini Memang Saya Melihatnya Ada Masalah Dari Awal Keterbukaan Mereka Termasuk Keluarga Kandung Kami Maupun Ke Media Masya Baik banget Baik banget Perhatian banget Ya Samir Aman Itu kan Setiap doa Dalam Seperti 3 malam Tentu kayak gitu Saya menilainya Kenapa ya Rezki Maksudnya Gak tau ya Kalau di belakang Kenapa Rezki Tidak Bisa membawa Ketemu Nadia Sama ibunya Walaupun Cecal Itu kan Mendoakan Tetap mendoakan Ya semoga Nadia Apa ya Yang terbaik Buat Nadia Siapapun Ditupas Sangannya Sekarang Rezki Tapi Kekecewaannya Ada gitu Karena Nadia Belum Ketemu Sama Sama Nya Jadi jangan lupa Untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya Tombol lonceng merahnya Ditekan ya Di